Yang buat aturan bagi waris itu, apakah Allah subhanahu wa ta'ala ataukah para nabi? Ataupun juga para orang pintar dan ulama-ulama? Tolong minta jawabannya. Justru inilah penyakit-penyakit yang Anda mengatakan ketidakadilan dan sebagainya kepada syariat ini bahaya sekali. Yang sebetulnya Anda sendiri, siapapun yang mengatakan Islam tidak adil, maka telah rusak hatinya. Kenapa? Sangat adil. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah izin bertanya. Yang buat aturan bagi waris itu, apakah Allah subhanahu wa ta'ala ataukah para nabi? Ataupun juga para orang pintar dan ulama-ulama? Tolong minta jawabannya. Saya sebut saja korban dari ketidakadilan aturan bagi waris berdasar agama. Jangankan sebidang tanah. Untuk segenggam tanah pun saya tidak mendapatkan dari almarhum ibu saya, dikarenakan dia pergi duluan dibanding kakek saya. Jujur kepada saudara-saudaraku sekalian, saya pribadi sangat tidak setuju dengan cara bagi waris secara agama ini. Taukah kalian, gara-gara peraturan agama ini, saya merasa putus total atau putus jalur kekeluargaan dari sebelah almarhum ibu saya. Karena saya tidak punya pegangan atau pembuktian berupa apapun untuk jadi pegangan saya dan adik saya. Dan akibat dari hukum waris itu, saya secara perlahan tapi pasti mulai menjauh dari keluarga sebelah almarhum ibu. Mohon nasihatnya ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembuktian pembagian waris itu sudah ditentukan oleh Allah, kemudian oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan para ulama hanya menjelentrihkan saja, mempermudah di dalam pembagian waris. Jadi sangat adil pembagian di dalam waris. Waris, akan tetapi harus difahami waris itu panas, subhanallah. Apalagi semoga yang bertanya ini. Tapi yang bertanya ini orang baik. Biarpun beliunya marah seperti ini, tapi masih melihat konten atau tidak tahu dari mana tiba-tiba mengirim surat untuk bertanya. Berarti dia ingin baik. Sebetulnya beliau adalah rindu keadilan dan itu suatu hal yang benar. Akan tetapi perlu kita ajak berpikir sejenak saja, merenung sejenak. Tapi setelah dia faham akan mengerti. Seperti digambarkan, ibunya meninggal dunia. Lebih dulu daripada kakeknya. Kan begitu coba, Anda yang bertanya Anda merenung. Karena ibu Anda meninggal dunia lebih dulu daripada kakek Anda. Maka Anda mewarisi ibu Anda. Adapun harta kakek Anda, belum jadi milik ibu Anda. Bagaimana Anda berkata, saya tidak mendapatkan waris dari ibu saya. Hanya gara-gara ibu saya mati duluan. Ibu Anda belum mendapatkan waris. Ayah-ayah kakek Anda masih hidup. Anda berpikir coba, jadi semua kekayaan kakek Anda yang bedanya kakek. Setelah itu sama kakek mau diberikan kemana saja adalah sah. Ibu Anda Anda meninggal dunia. Kalau Anda, kalau betul, tiba-tiba ada yang menghalangi Anda daripada harta ibu Anda Anda, jelas dia salah. Dan Al-Quran tidak mengajari begitu. Bahkan Anda sebagai anak mendapatkan dari ibu Anda Anda. Mendapatkan apa? Harta ibu Anda Anda. Lu harta kakek Anda bukan milik ibu Anda Anda. Dari mana Anda berkata bahwasannya, gara-gara ibu saya meninggal dunia, saya tidak mendapatkan harta ibu Anda Anda. Ibu Anda Anda, kalau harta ibu Anda Anda, Anda harus dong mendapatkannya. Anda berpikir. Kalau harta ibu Anda Anda, Anda wajib mendapatkan Anda sebagai seorang anak. Kalau harta kakek, nenek, dan yang lainnya, itu bukan harta ibu Anda Anda. Hartanya kakek. Seperti itu. Maka Anda ingin mendapatkan waris dari ibu Anda Anda, ya harus dong wajib dalam syariat. Sangat adil. Untuk Anda sebagai anak, kalau tidak waris dari ibu Anda, jelas salah. Cuma yang Anda warisi hanya harta ibu Anda Anda. Selagi bukan harta ibu Anda Anda, ya tidak berhak dong Anda mendapatkan waris. Harta paman Anda, harta kakek Anda, harta nenek Anda. Makanya ini, makanya mohon maaf Anda berpikir sejenak. Yang meninggal duluan adalah ibu Anda Anda. Justru, kalau ibu Anda Anda meninggal duluan, kakek Anda mendapatkan warisan dari ibu Anda Anda. Dibagi Anda, kakek diberi dulu, kemudian setelah itu kakek kan bagi muda Anda ayah. Ayah itu mendapatkan bagian. Kemudian selebihnya nanti, selebihnya dibagi kepada anak-anak. Kan begitu. Jadi mohon, mungkin belionya adalah belum berpikir sejenak. Justru aneh sekali. Tiba-tiba ada seorang ibu meninggal dunia, seorang anak, ibu tiba-tiba Anda mengambil kek jatahnya ibu. Ibu mana? Loh, ayah kakek masih hidup. Bagaimana? Kalau tidak mendapatkan warisan, memang miliknya kakek bisa saja. Kakek memberder, mengasadekah ke siapapun adalah sah-sah saja. Seperti itu ya. Jadi mohon difahami ini. Begitu sebaliknya. Begitu sebaliknya. Kalau ternyata kakek Anda meninggal duluan, Anda pun juga tidak mendapatkan apa-apa. Karena ada ibu Anda, Anda. Lalu Anda akan ngomong. Lalu saya kan cucunya, kalau saya tidak dapat. Kan ada anak-anaknya. Begitu loh. Jadi semuanya ada aturannya. Yang kami ingatkan kepada Anda, justru inilah penyakit-penyakit yang Anda mengatakan ketidakadilan dan sebagainya. Kepada syariat ini bahaya sekali. Yang sebetulnya Anda sendiri, siapapun yang mengatakan Islam tidak adil, maka telah rusak hatinya. Karena apa? Sangat adil. Aturannya begitu, tidak boleh. Tiba-tiba hartanya kakek dibagi kepada cucu. Kakek kan punya anak. Apalagi kakek belum meninggal dunia misalnya. Termasuk bentuk keunikan anak dan dia dinyatakan pasti anak kurang ajar. Begini misalnya. Ibunya masih hidup berkata, Ibu, warisan saya mana dari ibu? Ibunya hidup kok minta waris? Berarti minta ibunya cepat mati. Anda bagus, Anda berani bertanya, insya Allah Anda orang baik. Dan sehingga setelah mendengar suara ini, Anda akan segera bisa menerima. Makanya, warisan ini betul-betul harus dengan keinsyafan. Biarpun orang mengerti syariat akan main-main syariat. Sangat adil di dalam pembagian syariat. Pembagian fikih itu. Tidak ada. Kalau Anda tidak mendapatkan suari fikih, tentu memang karena tidak berhak mendapatkannya. Jangan dikatakan tidak adil. Seperti itu. Jadi, jangan sampai punya dugaan syariat itu tidak adil. Anda renungi sejenak, wahai penanya yang baik hati, kami menduga Anda baik. Kalau Anda tidak ingin kebaikan, Anda tidak akan bertanya semacam ini. Kemudian setelah itu, Anda merapat dengan keluarga dan sebagainya. Kakekmu adalah kakekmu ya. Nenekmu adalah nenekmu ya. Jangan sampai kita, mohon maaf, meminta jatah yang bukan bagiannya. Apalagi orangnya masih hidup. Jadi, ingat, tidak selamanya anak itu mewarisi ayahnya. Bisa saja dibalik, ayahnya mewarisi anak. Kan gitu ya? Anaknya meninggal dunia kaya raya. Bapaknya hidup. Dapat waris dari anaknya begitu. Jangan mentang-mentang anak harus mewarisi. Termasuk tadi, awas, jangan sampai Anda di antara kalian berani bertanya kepada ibunya, bapaknya masih hidup. Pak, jatah waris saya mana? Oh ini anak paling kurang ajar. Bapaknya masih hidup ditanya waris. Yang suruh mati atau bagaimana? Model-model begini bahaya sekali. Kalau dikembangkan, sebetulnya, orang-orang kalau hatinya busuk, berani bertanya kepada ayahnya tentang waris, sementara ayah masih hidup, itu bibit dia akan musuhan dengan saudara, dia adalah orang, tidak punya bekti ke orang tua, memang anak busuk. Makanya siapa mendengar suara ini, jika Anda pernah berbicara waris kepada ayah Anda, ibunda yang masih hidup, ketahui lah, Anda koreksi diri. Kalau tidak, Anda akan menjadi pendurhaka yang luar biasa. Ada pun kalau Anda minta umi, abah, saya sudah menikah belum punya rumah, abah kan banyak riski, abah bisa buatin rumah, tidak. Begitu saja yang ngomong, jangan ngomong warisan saya, jatah warisan saya mana. Memangnya bapakmu akan mati duluan, jangan-jangan kamu mati duluan. Esok hari, oh anak kok kurang ajar sama bapaknya. Seperti itu ya, hati-hati urusan orang tua, urusan syariat, ingat. Kalau sudah ada orang pengingkaran kepada syariat, khawatir ya. Na'udhu billah, hatinya kersang, dengan saudara putus, hidupnya tidak enak, dan dia tidak akan menarik. Dalam hidupnya sudah tidak indah lagi. Cuma yang bertanya, mungkin karena pertanyaan insya Allah, dia akan dianggap derajat oleh Allah. Karena apa? Dengan pertanyaan yang disampaikan, yang lain akan jadi belajar. Dan bukan berarti yang bertanya ini punya masalah loh ya. Ingat, di majlis ini, jangan dianggap semua yang bertanya itu punya masalah. Bisa jadi dia tidak punya masalah, cuma melihat masalah di tempat orang lain, ingin bertanya pura-pura. Sebenarnya dia mengerti. Makanya yang bertanya ini, bisa jadi dia orang yang no problem dalam hidupnya. Cuma mungkin melihat tetangganya kayak begitu, sehingga dia bertanya. Kalaupun dia bertanya beneran, insya Allah setelah mendengar ini akan langsung berubah perasaannya, yang dekat dengan saudara, sana dan kerabatnya. Seperti itu. Semoga Allah menjaga semuanya. Saling cintakan Allah. Sahabat Al-Bajah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahbam.